Kepolisian Resort Rokan Hilir berhasil menggagalkan upaya penyeludupan pekerja migran ilegal di Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir. Dua orang diduga pelaku tindak pidana perdagangan orang berhasil ditangkap. Sebanyak 51 orang PMI yang terdiri dari 38 laki-laki, 8 wanita, dan 5 anak-anak berhasil diamankan oleh jajaran Polres Rokan Hilir. Mereka ditemukan di tangkahan Sungai Sanggul, Desa Pasir Limau Kapas, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir pada Kamis lalu. PMI yang berasal dari sejumlah daerah di Indonesia ini baru saja dipulangkan dari negara Malaysia menuju Indonesia yang diseludupkan melalui jalur laut. Mereka diberangkatkan secara ilegal menggunakan kapal kayu nelayan melalui sebuah agen dari Malaysia dengan punggutan biaya sebesar Rp1.500 hingga Rp2.000 Malaysia. PMI tersebut sudah bekerja bertahun-tahun di Malaysia sebagai tukang kebun. Karena tidak ada kejelasan gaji, mereka minta dipulangkan ke Indonesia. Kapolres Rokan Hilir, AKBP Andrian Pramudianto mengatakan, selain mengamankan puluhan PMI, pihaknya juga menangkap dua orang diduga pelaku tindak pidana perdagangan orang berinisial SS dan AP. Pelaku berperan sebagai penjemput PMI dari Rokan Hilir menuju Tanjung Balai Asahan, Sumatera Utara. Kita mengamankan ini 51 orang ya, masuk anak-anak di daerah Panifahar, mereka berpulang dari Malaysia. Juga mereka ini korban dari pekerjaan tinggal ilegal, bahkan sudah sampai ada yang menunjukkan di sana, keluarga yang dimasak dari sana, kita amankan juga buah tersangkap dengan misial SS dan AP. Untuk sementara puluhan PMI ini akan diinatkan di Mapolres Rokan Hilir sebelum dievakuasi ke Dinas Sosial Provinsi Riau untuk dipulangkan ke daerah asal. Yadi, TVRI Riau, melaporkan.